Iris Bella rasakan kebahagiaan usai lama mejanda lihat putra dan putrinya sedekat ini dengan kekasih barunya yaitu Tekurian. Seperti yang kita ketahui usai jadi janda dan duda, Iris Bella dan Tekurian malah dijodoh-jodohkan. Netizen langsung baper dengan kedekatan Iris Bella dan Tekurian. Hal ini terjadi setelah beredar foto kedekatan keduanya di lokasi syuting sinetron Saleha, setelah itu aktor Tekurian menikmati satu momen bersama buah hatinya dengan Riyarici Siak Nimoana. Diselah kesibukannya sebagai pemain sinetron Saleha, Tekurian mengajak anaknya itu jalan-jalan. Dalam postingannya baru-baru ini, Tekurian membawa Moana ke sebuah tempat mirip mall. Ada sejumlah foto yang dishare-nya di Instagram-nya bersama Moana. Terlihat wajah gembira Moana bersama sang ayah. Namun yang menjadi perhatian adalah video di selide 5. Dalam video itu, Moana berada dalam mobil bersama ayahnya. Tekurian mencoba mencandai Moana hingga tertawa yang nonton video di HP. Nah, yang menjadi serotan adalah suara cewek dalam video itu. Suara cewek itu menyeruak di antara tawa Moana dan canda Tekurian. Lucu ya, di kata cewek itu. Ada yang menduga jika itu suara Iris Bella. Suara ceweknya itu Iris? Tebak satu netizen. Suaranya Iris Bella, di kata netizen yang lain. Ah, ada cewek lain SMA 2 dengan Moana. BGTU CPT ada penganti sokecewa, EU Jar yang lain. Namun ada juga yang menduga itu suara Ria Ricis. ITU suara Ichis Kaan, E tulis yang lain. Meski begitu banyak yang senang melihat Moana bahagia saat bersama ayahnya. Sempat dijodoh-jodohkan dengan sejumlah orang mulai Abidzar Al-Ghifari hingga Tekurian. Iris Bella membuat pengakuan. Pemain sinetron Saleha itu mengaku sudah punya calon suami baru yang akan menggantikan Amar Zoni. Memang, setelah bercerai dari Amar Zoni, Iris Bella kembali membuka hati untuk pria. Wanita dua anak itu mengaku sedang dekat dengan pria lain. Meski begitu, artis yang akrab di Sapa Ibel ini masih inggan untuk mengungkap identitas pria yang sedang dekat dengannya itu. Aku ingin semuanya lancar, enggak salah pilih, dan langgeng. Karena aku inginnya ini jadi yang terakhir, jikata Iris Bella di kawasan Sentul, Bogor, belum lama ini. Apabila pria tersebut nantinya menjadi pasangan hidup, Iris Bella berharap dia dapat menerima masa lalunya. Tak hanya itu, Iris Bella berharap dia dapat menerima masa lalunya.